Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari materi ekspor-impor, suatu pengantar Ekspor adalah sebuah proses meliputi kegiatan pengeluaran barang di daerah pabian Ekspor juga merupakan penjualan dan pengiriman barang oleh eksportir dari tempat asal atau dalam negeri ke luar daerah pabian atau luar negeri Apa itu eksportir? Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan, dan berkedudukan atau melakukan kegiatan ekspor dalam wilayah hukum Republik Indonesia secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi Eksporter terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan Apa itu daerah pabian? Daerah pabian adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen Yang didalamnya berlaku undang-undang nomor 10 tahun 1995, juhu undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabianan Dalam ekspor-impor, barang dibedakan menjadi tiga 1. Barang yang dibatasi ekspornya, yaitu barang yang dibatasi ekspornya, jenis, dan atau jumlahnya, dan hanya dapat dilakukan oleh eksporter terdaftar dan mendapat persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi instansi terkait 2. Barang yang dilarang ekspornya, yaitu barang yang tidak boleh diekspor 3. Barang yang bebas diekspor, yaitu barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspornya, dan barang yang dilarang ekspor Persiapan dan persyaratan ekspor atau legalitas perusahaan 1. Menentukan nama perusahaan atau menggunakan perusahaan lain atau undername 2. Menentukan jenis usahanya 3. Membuat akte perusahaan 4. Membuat surat keterangan domisili 5. NPWP perusahaan 6. Tanda daftar perusahaan 6. Membuat perizinan perusahaan memiliki rekening USD atau mata uang asing Semua perizinan dalam perusaha dapat didaftarkan melalui OSS atau Online Single Submission Sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan perusaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota yang dilakukan secara elektronik Ini adalah tampilan Sekarang kita coba masuk ke sistem OSS Jadi ini ada beberapa menu Yaitu beranda, kemudian informasi Referensi Nah, tetapi ini harus membuat akun lebih dahulu kalau belum memiliki akun Jadi ini ada Silahkan diisi form login ini ikuti step-stepnya Pemilihan barang ekspor Apa saja jenis barang yang dapat diekspor? Jenis-jenis barang dapat dikatorikan sebagai berikut Hasil bumi seperti batu bara, timah, batu alam Hasil perkebunan seperti kopi, teh, jagung Hasil laut seperti ikan, rumput laut Hasil hutan seperti kayu, rotan Hasil keracinan misalnya mebel, bukiran Fashion dan aksesoris Seperti batik, kalung, gelang, anting Makanan dan minuman Obat herbal dan lain-lain Mengapa dilakukan ekspor? Ada beberapa alasan yang mendorong produsen melakukan ekspor Satu, melanjutkan komoditi tradisional Seperti jamu, rempah-rempah Dua, mengoptimalkan labang Tiga, peluang pasar sasaran untuk diversifikasi Empat, pemanfaatan kelebihan kapasitas atau akses kapasiti Lima, relokasi industri ke negara lain atau ekspor oriented product Enam, konsep visma dagang atau trading house Fungsinya, untuk menjembatani UKM dalam memasuki pasar global Dengan perdagang internasional dan perusahaan besar dalam memperluas tujuan ekspornya Tujuh, komoditas daya saing tinggi dan keunggulan tersendiri atau obsolete advantage Delapan, produk lain memiliki keunggulan komparatif atau comparative advantage Strategi mencari buyer Bagaimana strategi mencari buyer dilakukan dengan dua cara Offline dan online Secara offline Satu, pameran Pameran adalah tempat bertemunya pembeli dan produsen secara langsung Dalam pameran juga memperkenalkan dan menawarkan barang yang kita produksi Serta melihat barang-barang kompetitor Pameran juga merupakan tempat untuk menjalankan komunikasi dengan pelanggan atau pembeli loyal Menjalankan komunikasi dengan sesama eksportir Serta strategi-strategi seperti menyebarkan katalog yang dimiliki oleh eksportir Dua, buyer agent Buyer agent adalah sebuah perusahaan jasa yang secara khusus mencari pembeli dan produsen Berkedudukan di negara tujuan eksport dan memiliki kantor cabang di negara eksportir Buyer agent memiliki order yang bersifat kontinu atau berkelanjutan Biasanya, para buyer agent bertemu di pameran atau rekomendasi dari staff buyer agent Tiga, marketing freelance Marketing freelance adalah seorang marketing yang tidak bernaung di suatu perusahaan manapun Bersifat bebas menentukan perusahaan eksportir untuk mengejarkan order yang dimilikinya Umumnya, mereka adalah mantan para marketing di suatu perusahaan eksportir Sehingga telah memiliki banyak pengalaman Secara online Dapat dilakukan dengan beberapa cara Satu, riset mandiri Dilakukan melalui Google Search, Google Trends, Trade Map atau peta dagang dan lainnya Sekarang kita coba melalui Google Search Misalnya, produk kita adalah kopi Kita search pada mesin pencari Kita ketik Coffee Kemudian cari negara yang banyak konsumsi kopinya Nah, disini dapat kita lihat Hasilnya adalah Negara-negara dengan Ranking Finlandia, Norwegia, Iceland, Denmark Nah, sekarang coba kita scroll lagi ke bawah Mungkin ada artikel lain Yang perlu diperhatikan dalam Google Search Mencari sumber-sumber yang terpercaya Misalnya yang menunjukkan data-data statistik Oke Secara online yang kedua kita bisa menggunakan Google Trends Coba kita mencari melalui Google Trends sekarang Google Trends adalah sebuah situs web oleh Google Yang menganalisis popularitas query penelurusan teratas di Google Penelurusan di berbagai wilayah dan bahasa Nah, ini tampilannya Google Trends Kita klik Kemudian dimasukkan ke dalam Bar Trending Ini dimasukkan produk exportnya apa Yang ingin di export apa Misalnya kopi Kemudian silahkan di klik Nanti akan muncul Negara Kemudian dalam 12 bulan Itu kalau di klik Nanti akan ada Pilihan misalnya 7 hari, 1 bulan Hari ini Nah, misalnya kita pilih Indonesia Konsumsi kopi Ini grafiknya seperti ini Di mana ini paling banyak Konsumsi kopi Ini untuk Indonesia yang pertama Jogja, Jakarta, Bali, Jawa Barat, Banten Nah, itu kalau wilayahnya Indonesia Sekarang kita bisa klik Ke wilayah lain Kalau export berarti ke negara lain Kita scroll ke atas lagi Misalnya dipilih yang United States Atau Amerika Silahkan di ketik Kemudian akan muncul Grafiknya lagi Jadi terbanyak Hawaii, Montana, Washington, Oregon Nord Dakota Nah, sekarang kalau kita ganti Jerman Coba kita lihat Itu ada Berlin Hamburg Nah, itu Sub-regionnya yang paling banyak Mengkonsumsi kopi Untuk negara Jerman Yang ketiga adalah Dengan Trade Map Yaitu Suatu alat yang dikembangkan oleh International Trade Center Yang bertujuan untuk Memfasilitasi riset pasar strategis Memantau ekspor dan import Perdagangan nasional Dan produk Produk spesifik Oleh negara Datanya dalam bentuk tabel Grafik Kita Mencakup 5300 produk Dan Dari 220 negara Terlebih dahulu Untuk mengakses Trade Map Dengan membuat akun Jadi bisa kita lihat Disini Datanya Sangat Lengkap Di kesempatan lain Kita akan Coba Lebih Medetail Untuk masuk Dengan membuat akun Bagaimana Membuat akun Terlebih dahulu Yang berikutnya adalah Bisa melalui Marketplace Contohnya adalah Alibaba.com E-creators Trade Key Atau Yang berikutnya adalah Dengan membuat Website Website Sendiri Caranya Adalah Pilih Nama Website Yang mudah Diingat Kemudian Pilih Nama Brand Yang menarik Yang ketiga Mulai dari Yang sederhana Tampilan Webnya Mudah Dibuka Menarik Dan Informatif Secara Online Juga bisa Menggunakan Media Sosial Seperti Facebook Instagram Page Atau Halaman Yang berikutnya adalah ITPC International Promotion Trade Center Merupakan Tipe ahli Bidang Perdagangan Yang bekerja Pada KBRI Di suatu Negara Memidangi Perdagangan Dua Negeri Nah sekarang Misalnya Eksporter Mau Mengekspor Ke Dubai Jadi bisa Dicek Terlebih Dahulu Ke Atase Perdagangan Di Dubai Silahkan Diklik Ini juga Pencarian Pasar Potensial Melalui Online Atau Strategi Mencari Pair Pair Online Jadi bisa Kita Lihat Disitu Terdapat Email Kontak Persen Alamat Bisa Ditanyakan Lebih Lanjut Mengenai Perdagangan Atau Permintaan Atau Pasar Di Dubai Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh